Intro Rektor Universitas Udayana menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Perkumpulan Peternak Hewan Monogastrik Indonesia atau PHMI Selasa 14 Juli 2020 di Ruang Bahasa Gedung Rektorat Kampus Bukit Cimbaran Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pihak PHMI dengan Dekan Fakultas Kedeperan Hewan Universitas Udayana Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi produk-produk hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Udayana maupun PHMI Penelitian ini menghasilkan serum dan vaksin yang digunakan mengatasi wabat penyakit yang dialami oleh babi yang ada di Bali akibat African Swan Fever Dalam prosesnya, serum dan vaksin yang dihasilkan telah diuji coba kepada lebih dari 500 ekor babi dan berhasil bekerja dengan baik Rektor Universitas Udayana, Prof. Ana Agung Raka Sudewi berharap kerjasama ini terus berlanjut khususnya pada masalah kematian ternak babi akibat ASF Hingga menghasilkan manfaat bagi Universitas Udayana dan PHMI Harapan saya MOU ini berlanjut dengan melakukan trial khususnya masalah yang sangat besar sekarang dihadapi oleh para peternak yaitu Banyaknya kematian ternak babi akibat ASF ya ASEAN Swain Afrika Swain Fever itu Jadi dengan kerjasama ini mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu hasil yang bermanfaat bagi kedua belah pihak Baik Universitas Udayana maupun PHMI tersebut Sekretaris PHMI Putu Ria Wijayanti mengatakan Pihaknya berupaya mempertahankan budidaya ternak babi yang ada di Bali Ia berharap kerjasama dengan Universitas Udayana dapat melakukan penelitian untuk mengatasi penyakit pada babi Saya berharap PHMI ini tetap bekerjasama dengan institusi manapun untuk mengembangkan budidaya babi yang ada di Bali Sehingga budidaya babi yang ada di Bali ini terus berkembang untuk kita lanjutkan kepada generasi selanjutnya Francisca Olivia, Yuni Andriani melakorkan untuk Udayana TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!